Ya pesan kami, ya tetap satu, mari kita mensyukuri kedatangan di Dulada ini dengan merayakan dengan sukacita dan kita usahakan kita bisa beribadah dengan baik, sesuai rukun dan syarat ibadah tanpa atau tetap terbebas dari COVID-19. Kemudian kedua, saya menunjurkan bahwa semangat berkorban ini boleh lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena semakin banyak orang fakir miskin yang membutuhkan daging, baik fakir miskin yang asli maupun yang tumbuh secara mendadak akibat COVID-19. Oleh sebab itu kami menggarisbawahi sekali bahwa daging dari hewan korban itu sebaiknya sebanyak mungkin diberikan kepada fakir miskin dan mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19. Yang untuk kita pribadi maupun untuk andai tolan atau tetangga-tetangga sebaiknya diminimai saja begitu. Ya mudah-mudahan kemudian kita bisa melakukan ibadah kita dengan baik, mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda, karena memang sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sangat dibutuhkan pada saat seperti sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Agama. Buat Pak Muti dulu, sebenarnya sama pertanyaan apa pesan untuk Hari Raya Idul Adha yang akan besok dijalankan oleh umat muslim. Intinya sebenarnya mengapa kita harus tetap merasa besok istimewa loh meskipun kita harus berkorban di tengah pandemi. Ya yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan kaum muslimin yang di tengah kesulitan ekonomi masih menyisihkan sebagian hartanya dengan berkorban dan berbagi kepada sesama. Disitulah saya kira makna dari Idul Adha dimana kita masih bisa berbagi di tengah berbagi kesulitan yang ada. Yang kedua kita masih berusaha untuk melaksanakan ibadah sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun spiritualitas walaupun tentu dengan cara yang sedikit berbeda. Dan ini memang perlu pengorbanan. Kita biasa sholat di lapangan, kemudian sekarang sholat di rumah. Tentu harus kita maknai sebagai tanda kita bersyukur. Dan kemudian yang ketiga ya tentu kita mengambil hikmah dari pelaksanaan korban ini tidak sekedar pada penyembelian tetapi penyembelian itu bisa juga bermakna sebagai sarana dan simbol untuk kita membunuh sifat-sifat bahimiah atau sifat-sifat kebinatangan yang tercelah dan kita berusaha untuk membangun sifat-sifat kemanusiaan yang mulia dengan memuliakan dan memanusiakan sesama umat manusia. Baik, Bayani? Jadi dalam momen pandemi ini justru menurut saya kita itu harus lebih banyak lagi mengekspresikan rasa cinta terhadap sesama kita. Nah, ekspresi terbesar dari rasa cinta itu adalah pengorbanan. Kita ingin berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Kita ingin, kita berela untuk melakukan apa saja untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, justru ketika kita berkorban, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, social distancing, tetap diam di rumah saja, itu adalah ekspresi terbaik bagi kita untuk mengekspresikan cinta kita kepada sesama. Marilah kita mengorbankan diri kita ya. Dengan tetap berada di rumah saja, dan ini adalah cara kita untuk menyatakan saya cinta kepada sesama warga, saya cinta kepada keluarga saya, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, kita lindungi dengan cara kita berkorban untuk tidak pergi keluar rumah. Oke, terakhir Prof. Ya, kita tahu bahwa ada 200 ribu calon jamaah haji yang berkorban, tidak berangkat haji tahun ini, tapi ditunda tahun depan. Mereka berkorban untuk apa? Untuk supaya tidak mempertambah jumlah yang terkena penderita COVID-19. Karena kalau mereka berangkat, termasuk di jaringan pemerintah misalnya begitu, itu tentu saja akan munculkan klaster ketika mereka pulang. Mereka berkorban sudah. Tujuannya untuk mengurangi munculnya jambat. Walaupun itu juga karena ketegasan pemerintah Indonesia yang tidak berangkatkan haji. Nah, sekarang kalau mereka sudah berkorban seperti itu, ternyata nanti ketika hari raya idul korban muncul lagi klaster hanya gara-gara tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menegakkan aturan kesehatan, protokol kesehatan, alangkah ciasianya teman-teman para calon jamaah haji yang sudah berkorban satu tahun itu. Oleh karena, mari kita tetap berkorban tapi jangan jadi korban COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan.